Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe channel ini silakan di subscribe channel yang mantap ini kawan disini saya sampaikan sebuah informasi terkait yang masih terjadi di palestin dari saya ambil dari sindonyus ya nanti tolong bantu pagi bagikan video-video yang seperti ini ya kawan disini judulnya korepotan dihujani roket gajah kota di Israel malah perang saudara ya LOD ketika Israel dihujani ratusan roket dan rudal militan Gaza kota Lot di negara Yahudi itu justru dilanda kekerasan wali kota setempat menyebut skala kekerasan tersebut sebagai perang saudara dan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengumumkan keadaan darurat di kota tersebut Netanyahu bahkan terpaksa menarik pasukan dari tepi barat untuk memulihkan ketertiban di kota Lot ini kristal net di Lot kata wali kota Lot Yair Revivo kepada Times of Israel pada selasa 11 Mei 2021 malam kristal net adalah istilah yang mengacu pada program terkenal pada tahun 1938 melawan orang yang hudi di Jerman saat dikendalikan Nazi tidak ada yang seperti ini dalam sejarah Israel katanya lagi Lot adalah kota bersejarah sekitar 15 km barat daya Tel Aviv sekitar sepertiga populasinya terdiri dari orang Arab Israel pada hari selasa ketika Hamas dan kelompok jihad Islam Palestina menembakkan roket dan rudal ke Israel dari Gaza dan militer Israel mau bom jalur itu lot malah dilanda kerusuhan dan kekerasan setiap menit sebuah mobil atau sinagoga atau sekolah terbakar Balai kota baru kami didobrok dan dibakar kata Revivo sinagoga sedang dibakar ratusan mobil dibakar ratusan preman Arab berkeliaran di jalan perang saudara telah meletus di lot kata ya kata Revivo semua pekerjaan yang telah kami lakukan disini selama bertahun-tahun hidup berdampingan sia-sia kesal wali kota tersebut wali kota Revivo mengatakan komunitas lokal dihasut oleh kaum Islamis dan menyebut kerusuhan itu sebagai intifada sebuah istilah Palestina untuk pemberantakan melawan Israel Revivo memperingatkan bahwa orang-orang Yahudi ortodok nasionalis di kotanya memiliki senjata dan bersedia menggunakannya dia menyuruhkan kepada pemerintah untuk mengumumkan keadaan darurat dan mengirim pasukan untuk memulihkan ketertiban karena situasinya menjadi terlalu besar untuk polisi Anda tidak mengerti apa yang terjadi di sini ini lebih buruk dari rudal dari Gaza kata wali kota lot tepat sebelum tengah malam pada hari Selasa Perdana Menteri Netanyahu mengumumkan bahwa batalion pemperbatasan dari Judea dan Samaria istilah Israel untuk tepi barat akan ditempatkan segera untuk memilihkan hukum dan ketertiban di lot dan semua bagian di wilayah itu dia juga mengumumkan keadaan darurat di kota lot namun ada laporan tentang kerusuhan di kota-kota Israel lainnya seperti dari dekat Ramleh hingga Acerai Haifa dan Nazaret semua tempat tersebut telah menjadi bagian dari Israel sejak mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1948 tidak seperti tepi barat dan Gaza yang masing-masing telah dianeksasi dari Jordania dan Mesir dan berada di bawah kendali Israel setelah perang 1967 deklarasi darurat di laut penting karena ini adalah pertama kalinya Israel menggunakan kekuatan ini untuk melawan komunitas Arab Israel sejak darurat militer untuk mereka dicabut pada tahun 1966 Hamas dan jet Islam yang menolak hak orang Israel untuk hidup di perbatasan manapun melincurkan ratusan roket dan rudal sejak Senin lalu setelah bentrokan antara polisi Israel dan pengunjuk rasa Palestina di luar Masjid Al-Aqsa di Yurisalem protes warga Israel untuk menentang rencana keputusan Hakim Israel untuk mengusir paksa beberapa keluarga Palestina dari lingkungan Sheikh Jarrah di Yurisalem jadi disini ada protes warga Israel ya untuk menentang rencana keputusan Hakim Israel untuk mengusir paksa beberapa keluarga Palestina dari lingkungan Sheikh Jarrah di Yurisalem demi kepentingan pemukim Yahudi Israel jadi baik saudara-saudara ku disini saya sengaja menyampaikan informasi ini dan tolong bantu bagikan video ini kawan jadi ternyata di Israel disana selain dia dihujani roket dari Hamas ya dari Palestina juga di dalam negerinya ini kurang mantap ya terjadi juga keadaan darurat dan kita doakanlah semua karena yang saya tahu informasi kawan bahwa di Israel itu mayoritas Yahudi tapi disana juga ada Muslim dan Kristen ya seperti yang tadi itu ya dari Arab Israel ternyata kan mereka Muslim juga ya kita hanya bisa berdoa dan berharap agar tolonglah Israel jangan lagi lah mencaplok tanahnya Palestina apalagi Masjidil Aqsa ya nggak usah ya nggak usah cari gara-gara kalau cari gara-gara terus ya ribut terus lah bagaimana mau berdampingan dan biar kalau Palestina menjadi negara yang merdeka diakui dunia hiduplah berdampingan disitu ya jangan ini kan gara-garanya kena masuk terus ke Masjidil Aqsa ributlah terus itu yang kita tahu dari berita-berita kawannya yaudah ramailah sekarang padahal kalau saya baca sejarah-sejarah ya ini kan mereka satu rumpung ya jadi saya melihatnya ini ribut itu karena masalah capelok tanah saya melihatnya disitu ini bukan karena perbedaan agama bukan ya di satu sisi di Israel itu ada memang Yahudinya mayoritas disana juga ada Kristen disana juga ada Muslim di Palestina pun demikian ya jadi memang Israel ini harus dihenti ganggarakannya jangan caput lagi punya Palestina ya biar kalau Palestina berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka kamu kan nggak akan diganggu kawan tapi kalau kau ganggu terus Palestina ya pasti ya komunitas Islam dunia pasti akan diikut mengecam Israel nah sebagai bangsa kayak Indonesia ini Indonesia ini ya tahun 1944 Indonesia ini kan berbagai suku dan agama pada tahun 1944 sebelum Indonesia memerdekakan dirinya terjadi kekosongan kekuasaan yaitu Jepang jatuh kalah perang nah Indonesia memperkomalirkan kemerdekanya memproklamasikan kemerdekanya tahun 1945 yang mendukung pertama adalah orang Palestina bahkan orang Palestina itu dikeluarkan semua hartanya untuk membantu Indonesia nah orang Palestina ini membantu Indonesia itu tidak melihat agama enggak kawan nah begitu pun kita seharusnya Indonesia itu mendukung Palestina itu bukan karena melihat agama tapi melihat sebagai saudara yang pernah membantu bang Indonesia ini merdeka maka saya ajak kepada sahabatku seluruh Indonesia ya seluruh Indonesia ya muslim yang non muslim kita ini bangsa kita ini pernah dibantu oleh Palestina jadi tolonglah yang lainnya apalagi yang non muslim jangan lihat Palestina itu kalau membantu karena agama bukan tapi karena dia pernah bantu kita mengakui kemerdekaan nah sekarang ini kita juga harus membantu mereka menyuruhkan Israel berhenti kau disitu jangan kau memaju lagi ya jangan ada penjajahan dukung kemerdekaan Palestina kawan ya ini saya melihatnya dari sisi itu bahwa disana kejadian adalah karena pencaplotan wilayah ya yang kita wilayah jadi Israel memaksakan masuk sampai mau ambil masjid al-aksa ya kalau masjid al-aksa diganggu ya seluruh umat muslim di dunia pasti marah kenapa itu adalah qiblat pertama seorang muslim nah kalau katrus lakukan menjajah-menjajah bukan hanya negara-negara muslim orang-orang muslim yang marah seluruh umat manusia yang tidak menghindaki ada penjajahan di atas muka bumi ini pasti juga akan mengecam kamu Israel ini kawan bagikan video ini karena ini video mantap yang belum subscribe subscribe channel ini karena channel ini channel mantap kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia merdeka salam hormatku buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati